Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum karena dengan melakukan subscribe Anda telah mendukung channel ini untuk upload update hampir setiap hari. Selamat menonton semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat vlog tentang ngaji bulan Ramadan. Nah ngaji bulan Ramadan itu memang hal yang paling banyak kita lakukan kalau kita lagi di Ramadan. Ya sebagian besar sih ya umat Islam pasti kalau lagi Ramadan itu pada rajin baca Quran karena memang di Ramadan ini kan pahala dilipat gandakan. Jadi setiap kita melakukan kebaikan termasuk baca Quran maka pahalanya dilipat gandakan. Nah di bulan Ramadan ini para ulama biasanya menghatamkan berkali-kali. Ada yang tiga hari sekali, ada yang tujuh hari sekali dan lain sebagainya. Mungkin bagi para penghafal Quran hal tersebut sudah biasa. Tapi memang di luar ya di kehidupan luar yang tidak di terkonsentrasikan, tidak dipondok dan lain sebagainya. Ya banyak aktivitas, banyak dari kita buat bikin kegiatan seperti itu kadang agak berat ya. Saya pribadi sebenarnya kan target saya itu sehari menghafal satu halaman. Ini seharusnya continue, kalau continue hasilnya bisa lumayan lah kan. Sebulan satu juhs atau sebulan bisa lebih. Cuman memang nah ini saya jadi agak galau ya. Kenapa? Karena di satu sisi saya pengen menghatam kenal Quran, di sisi lain saya pengen nambah hafalan ya. Di sisi satu lagi, jadi ada tiga sisi ini. Sega tiga prisma kali ya. Jadi saya pengen nambah hafalan, saya pengen juga ngatamin, saya pengen juga merojah lagi hafalan saya sebelumnya yaitu just 27 ya. Eh seharusnya saya masuk just 26 nih bulan ini. Targetnya seperti itu. Cuman akhirnya saya jadi pusing sendiri ya. Ditambah lagi ada juga tambahan beban disertasi. Nah disertasi ini kalaupun ini nanti saya jadikan dia di disertasi. Ini jadi agak terlupakan ya disertasi ini. Sebenarnya saya punya target seminggu kan. Cuman seiring berjalannya waktu saya jadi kurang fokus ya. Ditambah lagi ada juga pikiran tentang hal-hal yang bersifat finansial ya. Saya sekarang sedang memikirkan sumber penghasilan baru yang mungkin bisa jadi jalan rezeki baru ya buat saya dalam beberapa bulan kedepan. Karena memang saya punya rencana untuk ya setidaknya berganti kegiatan lah. Mungkin mengajarnya saya kurangi ya saya sedikit fokus kepada hal-hal yang berbau lebih ke bisnis. Karena memang target saya 5 tahun kedepan 2019 sampai 2024 itu saya pengennya punya usaha sendiri supaya kita lebih mandiri lah secara finansial tidak bergantung pada institusi pada orang lain ya. Jadi kita malah harapan saya kita bisa membuka lapangan kerja buat orang lain. Nah itu harapan saya dalam 5 tahun kedepan dan itu harusnya dimulai sebenarnya 5 tahun yang lalu tapi terputar ya jadulnya terputar. Jadi kalau bisa simulan tahun ini sudah dimulai supaya 5 tahun kedepan itu bisa terrealisasi bukan cuma hayalan ya. Ya itu. Jadi untuk masalah Quran ini akhirnya terakhir-terakhir ini saya berpikir bahwa memang untuk bisa khatam itu juga agak berat buat saya. Ya saya sebenarnya mungkin lebih condong kepada saya sudah menghafal baru. Ya masuk ke just 26 ya. Ya buat teman-teman yang lagi baca Quran menghafal ataupun meraja'at ataupun mau berusaha menghatamkan ya saya tidak punya tips ya silahkan baca saja terus lanjutkan karena saya pribadi juga masih merasa kesulitan dan ketika saya mau baca juga akhirnya bingung antara tiga itu ya. Sampai sekarang Tuhan saya ini tiga-tiganya masih jalan ya saya masih meraja'at saya masih menghafal baru dan saya juga berusaha menghatamkan Al-Quran walaupun tiga-tiganya tidak maksimal. Mungkin perlu fokus makanya karena itu saya mungkin akan pilih ke menghafal baru kayaknya ya. Memang manusia itu malu fokus tidak bisa fokus kepada dua hal dalam satu waktu. Begitulah teman-teman. Jadi mungkin salah satu kunci untuk bisa melakukan sesuatu secara berhasil kita harus pilih satu yang menurut kita lebih penting. Prioritasnya lebih tinggi. Oke itu saja. Terima kasih. Semoga ibadah Ramadannya lancar. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.